Pemirsa Anies Baswedan siap adu gagasan dalam kontestasi Pilpres 2024. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menegaskan adu gagasan lebih penting dari adu unggahan. Bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan siap adu gagasan hingga rekam jejak. Hal ini disampaikan Anies dalam pidatonya ditemu kebangsaan relawan Anies Baswedan minggu siang. Sebelumnya Anies bercerita soal perjalanan tirakatnya ke sejumlah daerah untuk mendengarkan keluh kesawarga tanpa ditemani siapapun bahkan tidak membawa kamera. Untuk mendengar, untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Anies menegaskan tirakatnya itu bukan demi unggahan foto di sosial media. Saya ngomongin dengan masyarakat, saya mendengar cerita mereka dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan, saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya, saya lagi mendengarkan, mendengarkan suara mereka. Dalam pidatonya Anies tidak menyinggung siapa yang lari dan foto dengan warga lalu diunggahnya ke sosial media. Namun aktivitas itu memang sedang rutin dilakukan oleh calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. Terkait hal ini Ganjar merespons dengan santai dan mengatakan bahwa jika memiliki medsos dan foto tidak masalah jika diunggah. Daya foto, aku saja kalau punya. Pengamat politik Kedai Kopi, Henry Satrio, ikut menanggapi hal ini. Menurutnya pernyataan Anies Baswedan itu baik karena artinya dia mengajak agar semua capres bicara soal gagasan demi kemajuan Indonesia bukan hanya aksi demi medsos semata. Itu kan bagus ya, Mas Anies ingin memicu atau mengajak para capres untuk bicara tentang gagasan bukan hanya aksi-aksi demi isi medsos semata. Nah kalau kemudian kritikan masuk ke Mas Ganjar, sekarang giliran Mas Ganjar sebetulnya menjawab dengan gagasan. Kalau Mas Anies kan sudah lebih dulu ngaku kalah kalau diajak adu lari. Ya mudah-mudahan semua capres-capres terpicu ya untuk bicara tentang gagasan dan ide. Karena ide dan gagasan yang memperbesar kemajuan Indonesia. Semoga saja sehat dalam politik termasuk juga sehat dalam mengajukan ide dan gagasan. Dan yang paling penting adalah bagaimana para capres ini juga meng-encourage atau mengajak para pendukungnya untuk hanya bicara tentang ide dan gagasan. Dalam konstelasi ini, dalam kompetisi ini berdebat tentang gagasan. Berdebat tentang kemajuan Indonesia.